Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Aku tau Kau gak pernah keluar selama beberapa waktu Apa kau lupa caranya bertarung? Kau melemah Hanya karena seorang anak kecil Orang yang kiri merespon Anak muda ini Bukan orang biasa Mungkin dia memiliki darah kesatria murni Seperti kita Nak kau berasal dari keturunan klan mana? Lah Kalian sendiri dari klan mana? Kami berasal dari klan Lin Yun Salah satu dari 12 klan Dan kau Salah satu dari 12 klan Jadi maksudmu Ada klan lain Selain klan kalian Hah? Kau pasti bergurau nak Kau ini Pasti bukan berasal Dari klan turunan nenek moyang Dari sini bela diri Matilah kau Cemo berkata Berlindung di belakangku Berhati-hatilah cemo Mereka bertiga pun maju bersamaan Melawan cemo Itu Mereka bertarung disana Pintu masuknya Pasti di sebelah sini Loh cemo menyiapkan sil menyerang Dan mereka bertiga langsung terhempas Brengsek Kau Orang yang kanan berkata Aku gak menyangka Dia sekuat ini Yang kiri berkata Kita sebagai seorang pendekar tetua Gak pernah keluar selama beberapa waktu Aku gak tau Jika di dunia modern ini Memiliki pendekar seperti ini Yang kanan berkata Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus merelakan jimat itu? Yang kiri merespon Tidak akan Kita gunakan serangan penggabungan Penggabungan tiga pedang Mereka bertiga Langsung apa? Combination lah Hei Apa panjur situ? Menarik sekali Lalu mereka bertiga Membuat sebuah pedang besar Dan mereka menyerang ke arah cemo Berhati-hatilah Mereka akan Matilah kau Lalu cemo Menggunakan skill Tihan swan sencuan Bentuk pertama Pembelah gunung Dengan skill pembelah gunung cemo Dia berhasil Melemparkan ketiga orang itu Serangan cemo Hanya mundur dua langkah Astaga Anak muda ini terlalu kuat Cepat Pergi laporkan Kejadian ini pada master Cemo berkata Emangnya kalian bisa pergi begitu aja Orang yang kiri berkata Apa? Kau pikir kau bisa menjaga kami? Cemo membalas Emang iya? Aku berencana membunuh kalian kok Tihan swan sencuan Bentuk kedua Hei Gawat nih Kakak Lari lah Kau pergilah Dan cari master kita Sialan kau Dasar Kalian gak tau diri Dengan mudah Cemo membunuh kedua orang itu Mungkin bunuh ya Kakak Awas kau ya Kau akan membayar Atas perbuatanmu ini Kau pikir Kau masih bisa kabur Orang yang kabur Ternyata dibunuh juga Menggunakan pedang surga Bagaimana? Cemo berkata Apa kau tidak apa-apa? Apa mereka menyakitimu? Cemo menjawab Aku gak apa-apa kok Apa kau yakin Disini tempatnya? Gak ada energi Di tempat ini Dan gak ada perbatasan sama sekali Iya Pasti disini Aku yakin Gak salah Dalam hati cemo Aku rasa gunung goib Tidak akan berdiam Di satu tempat aja Dimana dan kapan gunung itu muncul Masih tidak menentu Terakhir ada disini Tapi sekarang udah gak ada Lalu beberapa hari kemudian Kita melihat Ada beberapa orang Cemo berkata Cemo Banyak orang berdatangan Cemo berkata Mereka tidak mengancam kita Kita pun tidak Jika mereka macam-macam Dengan senang hati Aku jabanin Oh iya Bawalah ini Jaga-jaga Jika kau dalam bahaya Konsentrasikan energi Di jimat ini Benda ini Bisa menyelamatkan hidupmu Baiklah Terima kasih Lalu mereka berdua Mulai berkultivasi Lalu tiba-tiba Ada yang berteriak Tolong aku Si Oci yang berkata Sepertinya Ada pertarungan di bawah sana Tolong Di bawah sana Kita harus menolong dia Kita melihat Seseorang dikejar Oleh beberapa orang Orang yang dikejar berkata Siapapun yang bisa melindungiku Aku akan memberikan jimatku Untuk bisa masuk ke dalam gunung goib Kita melihat Beberapa orang sedang menonton Orang yang kanan berkata Jimat itu bernilai Tapi kita gak bisa Mengorbankan nyawa kita Hanya untuk itu Memiliki benda itu sama aja Menjadi musuh mereka Hei teman-teman Lihatlah baik-baik Gak ada yang mau menolongku Baiklah kalau begitu Jika aku gak bisa memilikinya Maka orang lain Juga gak boleh bisa Dengan cepat Cenmo langsung ke sana Mengambil jimatnya Oh Hoki banget nih aku Haha Kau beruntung Mari kita lihat Seberapa kuat kau Semoga kau bersenang-senang Memiliki benda itu Lalu orang tadi Langsung pergi ke arah Cenmo Hei Berikan jimat itu kepada kami Orang yang kiri berkata Gak usang kak Aku bertemu dengan si Cenmo disini Apa dia sudah berkembang Oke Sini coba ambil Bodoh Bunuh dia Ayo rampas jimat itu Cenmo berkata Sekumpulan sampah Tapi inner realm Ingin menakutiku Hah Mampu sekalian Cenmo langsung membantai mereka Dalam hati orang ini Mimin lupa siapa Karena udah lama banget Gak muncul karakternya Dia tidak menggunakan Seluruh kekuatannya Apa dia sekuat itu sekarang Dia bertanya Ke seseorang Master Tingkat kultifasi berapa dia Masternya menjawab Aku gak tau Metode kultifasinya Menghalangi kita untuk tau Pada tingkatnya mana Dia berada Si rambut ungu berkata Bahkan anda sendiri gak tau level dia Si orang misterius menjawab Dan khawatir Dia mungkin punya teknik yang unik Aku rasa Dia memiliki pertahanan yang terbaik Tapi dia gak sebanding Dengan level divine ku Sementara itu Di dalam gua barat Di gunung goib Muncul sebuah Sinar biru Itu Gunung goibnya muncul Ayo cepat kita masuk ke dalam Cenmo berkata Kau harus ada di sisiku Jangan menjauh dariku Baiklah Nah Kita sudah sampai Kenapa kabutnya bayang sekali Siapa yang peduli Masuk aja Dan selesaikan urusan Aku rasa Ada sesuatu dari kabut ini Yang menghalangi kita Untuk masuk ke dalam Hah Aneh sekali Aku gak bisa melewatinya Loh Tapi kok mereka bisa Apa karena mereka memiliki jimat itu Ambil jimat itu Yang kanan berkata Tunggu yang lain dulu Pasti salah satunya Memiliki jimat itu Xiaoqian berkata Cenmo Apa yang harus kita lakukan nih Orang yang kiri berkata Dia pasti memiliki benda itu Dia satu-satunya Yang memiliki jimat itu kemarin Kalian salah pilih orang Lao Sunmo dengan cepat Langsung membunuh mereka berdua Xiaoqian berkata Cenmo Untungnya kau mendapatkan jimat itu juga ya Aku gak mau Masuk sendirian kesana Cenmo berkata Gak apa-apa kok Jika aku butuh benda itu Mereka akan memberikannya padaku Eh itu Di depan Kenapa Kita melihat Ada sebuah bangunan yang tinggi Dan ada beberapa orang Dalam hati Cenmo Tempat ini memiliki energi yang banyak Energi yang dimiliki para dewa Xiaoqian berkata Cenmo Tempat ini Agak sedikit dingin Dan menakutkan Gimana kalau kita kembali Dalam hati Cenmo Dia gak takut Hanya saja Dia merasakan tekanan Dari tingkatan kekuatan hebat ini Cenmo berkata Jangan khawatir Ada aku disini Gak akan ada hal apapun yang terjadi Hei ini Jika kita gak bisa menghancurkan segel ini Gak ada yang bisa masuk ke dalam Aduh Tempat ini punya segel yang kuat Cenmo berkata Gak usah ngaco deh Gak ada yang bisa nih Menghancurkan segel itu Laut Cenmo Jernihkan Itu apa yang dilakukan Dia pikir Dia bisa menghancurkan segel itu Si botak berkata Sombong sekali tuh anak Meskipun kita gak tau caranya Orang seperti dia mah Laut Cenmo Berhasil membukanya Eh dia berhasil Sialan Dia menghancurkan segel itu Ini pasti bohong kan Yaudah Ayo masuk ke dalam Astaga Energi disini sangatlah kuat Lebih kuat dari energi di dunia luar Jadi ini Alasnya kenapa orang-orang bilang Datanglah ke Gunung Goib Jadilah seorang master Lihatlah semua energi ini Cenmo Energi disini sangat hebat Saking hebatnya Bisa membuatku tidur Cenmo berkata Teruskan Kita gak tau Kapan gerbang ini akan ditutup Baiklah Disini tempat kultivasi terbaik Seiring berjalannya waktu Aku bisa menjadi gak terkalahkan Hei cepat Mulailah berkultivasi Dalam hati Cenmo Dengan energi sebanyak ini Tempat ini Pasti memiliki monster Kau ingin berkultivasi dengan tenang Kau gak akan bisa Lalu tiba-tiba Ada sebuah monster yang muncul Kita melihat Monsternya mirip tikus Apa-apaan makhluk ini? Aku rasa Ini adalah monster tikus Shao Chiang berkata Apa-apaan monster ini? Cenmo menjawab Makhluk itu Hanyalah tikus biasa Tapi dia telah menerima Banyak energi dari tempat ini Dan terus tumbuh Sampai menjadi monster Astaga Monster itu menghampiri kita kemari Monster itu Pergi ke arah mereka Tapi Cenmo Gak pake skill apa-apa Cuma ngumpulin energi Di tangannya dikit Dan langsung dihajar tikus itu Mampus kau Wah Dia kuat sekali Kami gak boleh diam dan duduk doang Ayo kita serang Serang Dalam hati Cenmo Sepertinya Gunung goib ini akan segera menghilang Aku harus mencari tahu tentang ini Aku gak ingin buang-buang waktuku disini Shao Chiang berkata Cenmo Apa kau baik-baik aja? Cenmo merespon Iya Kita gak bisa terus-terusan disini Ayo kita pergi Shao Chiang berkata Lihat itu Beberapa orang Ada yang lari mendahului kita Kita harus pergi sekarang Hei ini Makhluk apa ini? Ada makhluk lagi Orang-orang ini Memiliki kekuatan Kesatria penjaga Tapi mereka bukan manusia Mereka kesatria baja hitam Mereka adalah pelindung tempat ini Ayo lawan mereka Kita harus bekerja sama Iya Ayo Hancurkan para pelindung ini Cenmo berkata Aku akan ikut juga Gunung ini bisa tutup kapanpun Kita harus cepat Tunggulah disini Jaga dirimu baik-baik Lalu beberapa menit kemudian Menara batu ini Dilindungi oleh 12 kesatria baja hitam Pasti di dalam tempat ini Ada tersembunyi Sesuatu yang berharga Tentu saja Ayo kita masuk Shao Chiang bertanya Kenapa kita gak masuk? Cenmo menjawab Sabar dong Tempat itu memiliki energi yang kuat Dan juga memiliki senjata Yang mematikan Lalu tiba-tiba Hah? Ada iblis di dalam Tolong aku Cenmo berkata Ayo masuk ke dalam Untuk melihat-lihat Shao Chiang berkata Sekarang Bukannya terlalu cepat ya Mereka berdua pun masuk Tempat ini seperti altar doa Berapa lama Waktu yang dibutuhkan Untuk benda metal sihir ini Menjadi berkarat 10.000 tahun 100.000 tahun Ayo kita naik ke lantai 2 Mereka pun naik Shao Chiang bertanya Kenapa di lantai ini kosong sekali? Cenmo menjawab Karena tempat ini adalah tempat Untuk pengorbanan jiwa Keluarlah Berhentilah bersembunyi Hah? Kalau kau gak keluar Mungkin aku gak akan tinggal diam Siapa yang berani Datang ke tempatku ini? Hah? Ternyata benar Ada iblis Kau Apakah itu kau Yang selamat dari perang besar itu? Cenmo bertanya Sudah berapa lama Sejak perang dimulai Sudah cukup lama Aku gak bisa mengingatnya Cenmo bertanya Dan apa kau ingat? Siapa yang menang? Dia menjawab Gak ada satupun Cenmo berkata Kau tahu ini tempat apa? Ini adalah menara jiwa Ini adalah menara jiwa Loh? Mati? Gak Gak mungkin Aku adalah Paitian Aku gak boleh mati Siapa Siapa yang telah membunuhku? Kembalikan hidupku Dia menyerang Cenmo Tapi Cenmo berhasil menghindar Cenmo berkata Naiklah ke lantai selanjutnya Aku akan menghalangi dia Loh Cenmo Menggunakan skill Barak api neraka Mereka pun pergi ke lantai tiga Astaga Ada begitu banyak jiwa disini Cenmo berkata An liang tian An sing tian An po tian An paitian Ini adalah menara jiwa keluarga Gak ada yang menarik disini Ayo pergi Orang di luar bertanya Ada iblis disana Iya kan? Seorang lagi bertanya Apa kau menemukan harta karun disana? Cenmo menjawab Hanya jiwa orang-orang yang mati doang Gak ada apa-apanya kok Berkata berdua pun pergi Orang yang botak berkata Hei Lihat orang-orang itu Orang yang kiri berkata Sepertinya Gunung ini memiliki satu pintu masuk aja Istana Chuang Yun Jadi ini adalah kediaman Chuang Song Chuang Song adalah dewa terakhir Ribuan tahun yang lalu Dialah yang kita panggil saat ini Salah satu manusia yang menjadi dewa Shao Chiang berkata Cenmo Kenapa orang-orang ini gak masuk? Kenapa mereka tetap disini? Cenmo menjawab Ada sebuah Matrix disini Oh Jadi tempat ini Juga mempunyai Matrix Kenapa mereka memiliki perlindungan ketat Untuk rumah mereka? Seorang wanita datang dan berkata Karena kau bisa melihat Matrix ini Tanpa mencobanya Bagaimana kalau kau mencoba menghancurkannya? Siapa kau? Aku adalah Hei Sing Dari Clan Fei Yu Kalau kamu Dalam hati Hei Sing Biasanya Laki-laki saat melihatku Mereka akan melakukan hal aneh kepada diriku Tapi pria ini berbeda Cenmo menjawab Kau gak perlu tahu namaku Aku gak tertarik Dalam hati Cenmo Bisa dibilang Sekilas melihat gadis ini Dia gak punya niatan yang baik Si botak berkata Aku gak pernah menyangka Aku akan melihat Fei Yu Hei Sing Salah satu dari empat dewi klang kuno Diabaikan begini Bacot kau Hei Sing berkata Kau bukan berasal dari keluarga kuno kan? Cenmo merespon Bukan urusanmu Maaf ya udah ganggu Dia pun pergi Dalam hati Hei Sing Seperti itukah kau berpilih laku kepada aku Tapi aku gak mengenali dia Aku gak bisa berbuat apa-apa Kampret bener Seseorang berkata Nak gak sosok keren deh Kecuali kau ingin tersambar petir Seorang lagi berkata Apa yang dia inginkan? Apa dia bisa merusak segel ini? Hei Jangan paksa gadis itu ikut denganmu Dalam hati Cenmo Mereka gak bisa melihat tulisan dari Matrix ini Cenmo mencoba menyerang Matrix itu Dalam hati Cenmo Hanya Matrix halilintar aja Sepertinya Cuang-cuang ini gak terlalu hebat amat Lalu Cenmo Mulai mempersiapkan sebuah skill Sekali Matrix kehilangan energi Maka akan terbuka Lalu akhirnya Matrixnya terbuka Dan mereka masuk Ini gara jalan di depan Ini adalah ujung dari gunung goib ini Hanya ini aja Cenmo berkata Buang-buang waktu aja Kita gak datang kemari Hanya untuk mengunjungi rumah bobrok Cenmo berkata Bukan hal biasa Hah? Apa itu? Seseorang menutup pintu Cenmo berkata Jangan menjauh dariku Baiklah Lalu tiba-tiba Hei Kenapa? Kenapa aku bisa melihat pintu itu? Tapi aku gak bisa membukanya Siapa? Siapa itu? Akulah Sang pemilik tempat ini Hah? Dia adalah Chuang Song Kau bukanlah apa-apa Tapi hanya sisa dari jiwa yang malang Dan kau pikir Kau bisa menjadi seorang raja Mustahil Aku adalah Chuang Hong Aku bukan sisa arwah penasaran Akanku bunuh kau Rasakan ini Cenmo menyerang Chuang Song Jiwanya sih ya Dan dia langsung terhempas Kau Kau adalah pewaris dari keturunan kuno Apa kau mau memberikanku jawaban? Hah? Keturunan kuno? Anak itu? Apa maksudnya? Kau datang dari masa lalu Dalam hati Cenmo Sepertinya Dulu telah berkembang Peradaban puncak kultivasi Jiwa Chuang Song Dan An Paitian Mereka berdua Mengatakan hal yang sama Kalau aku adalah pewaris Keturunan kuno Cenmo berkata Katakan pertanyaanmu Dulu aku telah menjadi dewa Dan aku dihormati oleh banyak orang Aku tahu Kalau itu bukanlah sebuah akhir Tapi sebuah permulaan Hah? Awal dari kedewaan telah berkembang Terus kita apa dong? Bahkan kita bukan seorang dewa Sekecil itukah kita di dunia ini? Dia melanjutkan Aku melihatnya Dengan mata kepalaku sendiri Tapi aku gak bisa bertahan Seberapapun aku mencoba Apakah benar pintu itu ditutup Ini benar-benar gak adil Aku gak bisa menerimanya Cenmo berkata Aku gak tahu Apa yang telah kau lihat Tapi tanah dewa gak terlihat Kalau kau bisa melihatnya Itu berarti Bukan tanah dewa Tanah dewa gak terlihat Gak terlihat Tanah dewa gak terlihat Nah Kau adalah yang pertama Yang akan mati Dan selanjutnya mereka Lalu Aku akan memilih wadah Dengan tubuh yang kuat Untuk keinkarnasiku Menyelesaikan Apa yang tidak bisa aku lakukan Di masa hidupku Rencanamu bagus Tapi bisa gak tuh? Heh Rasakan ini Lalu dia Langsung mulai menyerang Cenmo Pedang blasphemus Dia menyerang Cenmo Ada banyak sekali pedang yang muncul Dan pedang-pedang itu Menusuk Cenmo Cenmo Dalam hati mereka Seperti itu dia mati Setidaknya kelihatan keren sih Hahaha Bodo amat Kalau kau adalah keturunan Dari keluarga kuno Teknik ini Adalah teknik yang sangat kuno sekali Bahkan leluhurmu Gak akan bisa melawan itu Bahkan kau pun gak akan bisa Hah? Hati-hati ya kalau berucap Ternyata Cenmo gak apa-apa Lecet pun gak Kau baik-baik aja Aku tahu Kalau dia gak akan bisa melukai mu Dalam hati orang ini Cenmo Seberapa banyak rahasia yang kau punya Tidak Bagaimana Bagaimana bisa kau melakukan ini Kau tahu Kesabaranku ini Bukanlah sesuatu Yang bisa kau bayangkan Tiansuan Sencuan Bentuk pertama Pembelah gunung Dan Cenmo Langsung menyerang Dan dia pun langsung Musnah Dalam hati Cenmo Jiwa yang kotor Tapi masih bisa mengkultivasi tubuhnya Si Cuang Song ini Hebat juga rupanya Xiao Qian berkata Cenmo Syukurlah kau baik-baik aja Cenmo berkata Sudahlah Tempat ini Gak ada hal menariknya Ayo kita pergi Loh tiba-tiba Mulai bergemuruh Xiao Qian berkata Gunung goib itu runtuh Hampir aja Kita terjebak di dalamnya Dalam hati Cenmo Cuang Song mirip Seperti keluargamu Di gua Raja Herbal Dia telah mengambil Alih gunung goib itu Jiwanya yang menghilang Bukanlah alasan Dari runtuhnya gunung itu Perasaan apa ini Kenapa aku merasa Ada sesuatu yang ganjil Lupakan aja Aku harus pergi ke tempat lain Sekarang kita pergi Ke bandara Kuantu Dalam hati Siapa ini Cenmo kali ya Separuh bagian dari keluarga Tai Aku akan memilikinya Ya itu Cenmo Lalu sekarang kita pergi Ini adalah kediaman Utama keluarga Tai Di Kuantu Cenmo pergi Kegediaman keluarga Tai Di Kuantu Menggunakan mobil Si supirnya berkata Kenapa anda keluar Diam aja di dalam mobil Mereka tidak akan Membiarkan anda masuk ke dalam Semua pun keluar Semua berkata Nonatai Kita bertemu lagi Kau Kita melihat orang ini Yang pake kacamata Rambutnya agak biru gelap lah Atau abu-abu mungkin Orang yang disebelah Nonatai Dia berkata Master Cen Terima kasih telah menyelamatkan Tetua kami Tapi jika anda menggunakan cara itu Sebagai alasan Untuk mengeksploitasi Generasi keluarga kami Anda pasti akan menyesali itu Katakan kami Harga sebenarnya dari pil itu Keluarga kami Akan memberikan dua kali lipatnya Tapi jika kau bertindak konyol Seperti menginginkan separuh saham kami Jangan seakan kami Kalau kami akan memberikan anda pelajaran nantinya Orang ini adalah pemilik dari keluarga Tai Tai Yingwen Benarkah? Kalau begitu Aku gak butuh uang Kembalikan pil itu Hah? Apa maksudmu? Kakekku sudah meminumnya Kalau begitu Berikan aku nyawa kakekmu Berani sekali kau Tai Yingwen berkata Master Cen Kalau kau gak bisa diajak bernegosiasi Maka ambil surat ini Ini adalah surat tantangan Dari Yulong Si Avatar Dia adalah guru dari Master Chang Yang telah kau bunuh Kalau kau bisa mengalahkan dia Keluarga kami Akan menerima apapun permintaanmu Lao Cen Mo Langsung membakarnya Dia berkata Baiklah Aku ingin penghargaan yang paling tinggi Monggo Silahkan Dalam hati Tai Yingwen Kau menerima tantangan Nak kau akan mati Semua melanjutkan Jika aku menang Aku ingin semua kekayaanmu Termasuk bisnismu Dan hidupmu sekalian Bedebah sialan Kau ingin membunuh keluarga aku Loh Kau sendiri kan Yang gak mau penawaran kita Sekarang Kau ingin menipuku dan menentangku Inilah harganya Lalu 3 hari kemudian Di jam 9 malam Di gunung Yulong Seseorang berkata Pemimpin dari komunitas Nibadiri Di Kuantu Melawan Master Chen Dari Chian Ye Ini pasti menarik nih Siapa yang bakal menang Tahun ini Yulong belum pernah menantang Seorang pun Kira-kira dia di level berapa ya sekarang Kita melihat Di puncak gunung Yulong Chen Mo Berhadapan Dengan Si Yulong Yulong berkata Kau datang tepat waktu Master Chen Kau pikir Yang datang orangnya sedikit tua Orang ini Adalah si Avatar Yulong Kau juga memiliki teknik yang hebat Ayo sini Tunjukkan kepadaku Kekuatan dari teknik darah Murnimu itu Rantai naga Lalu Chen Mo Diikat Menggunakan rantai Oleh Yulong Kau lebih kuat Daripada Master Chan Lalu Yulong Menggunakan skill Cengkeraman maut naga Dia menyerang ke Chen Mo Tapi dengan mudah Chen Mo menahan serangannya Dan juga melepaskan rantainya Dan Chen Mo Langsung maju menyerang Dengan entengnya Dia merusak rantai itu Kekuatannya di atas rata-rata Itu dalam hati ya Giliranku Tian Suan Sen Chuan Bentuk pertama Pembelah gunung Astaga Kuat sekali Rune Surgawi Bentuk pertama Tameng Galaksi Yulong Mencoba menahan Menggunakan Tameng Galaksi Ah Kau menghadang itu Oke Sekali lagi Tian Suan Sen Chuan Bentuk kedua Pembelah tanah Yulong Menggunakan skill Rune Surgawi Bentuk kedua Mortal Fury Mereka berdua Beradut serangan Dan serangan itu Menghasilkan ledakan yang besar Gak mengherankan Kalo Yulong Sangatlah terkenal Master Chan setingkat dengan dia Dia bisa bertahan Dalam hati Tai Ying Wen Jika Yulong kalah Maka keluarga kami Akan bernasib buntung Dalam hati Yulong Aku telah menggunakan Jurus Rune Surgawi Bentuk pertama dan kedua Tapi dia gak juga tumbang Aku bisa kalah di pertarungan ini Sepertinya Aku harus menggunakan Jurus yang ketiga sekarang Meskipun akan berdambak pada tubuhku Rune Surgawi Bentuk ketiga Sekaya ekstasi Master Chan Coba Apa kau bisa melawan ini Open Laudia Menyerang Chan Mo Nonatai berkata Kali ini Master Chan pasti akan mati kan Tian Suan Sen Chuan Bentuk ketiga Kosti Chaos Kau emanglah kuat Tapi kau gak cukup kuat Untuk mengalahkanku Dia Dia masih hidup Apa Itu adalah jurus andalanku yang terkuat Dari jurus Rune Surgawi Dan dia Bahkan gak tergore sedikit pun Ternyata berkata Hanya ini aja Yang bisa kau lakukan Kau kalah bung Kau ingin aku menyerah gitu aja ha Master Chan Gunung Yulong Adalah wilayah kekuasaanku Aku gak akan kalah Wahai bintang Pinjamkan aku kekuatanmu Rune Surgawi Ledakan kekuatan maksimal Lihatlah ini Bagaimana ha Lalu terlihat Skill yang sangat besar Aku gak bisa bernafas Sir ini berasal dari langit Dalam hati Chan Mo Ini adalah teknik kekuatan alam Ini adalah teknik yang berasal dari nenek moyang Tangisan pemanggil bintang Dan dia Menyerang arah Chan Mo Aku berada Di tempat yang penuh energi sihir Aku gak bisa menghindar Baiklah Biar aku hadapi ini Bedang Surgawi Lalu Chan Mo Memunculkan Bedang Surgawi Tapi kali ini sangat besar Hancurkan Heh Kau ingin mengalahkan kekuatan alam Dasar bodoh Benda apa itu Saat ini Mereka berdua menggunakan jurus andalanya mereka Benar-benar mengerikan Kekuatan mereka berdua Gak bisa digendalikan Oleh manusia biasa Kau Kau mengadang itu Bagaimana bisa kau melakukan hal itu Gak Dia pasti menggunakan jurus terakhirnya Teknik ini Adalah jurus dari sang pendahulu Aku hanya memiliki 10 Dari kekuatan mereka Tapi kekuatan itu cukup Untuk melumat habis semuanya di bumi ini Tapi ternyata tembus serangannya Walaupun agak lebih kecil ya Master Chan Dia gak bisa mempertahankan dirinya sekarang Duh Mana ada sih manusia Yang bisa melawan kekuatan alam Seorang lagi menambahkan Teknik ini Gak ada tandingannya Bahkan Dewa aja pasti akan kalah Pertarungan ini lumayan juga Lao Chun Mo Terkena serangannya Dan terlihat Ada terlihat apa-apa Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Cai Cien Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya